Intro Pengasapan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran jentik malaria dan DBD di sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang digelar oleh Kepolisian Polores Kabupaten Lombok Barat mulai dari tanda pengungsian dan MCK serta selokan tak luput dari pengasapan para petugas Kapolores Kabupaten Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan fogging dilakukan pasca laporan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat para pengungsi sudah banyak terjangkit wabah malaria Jadi untuk kegiatan fogging hari ini, karena kita ada pemberitaan khususnya di wilayah Lombok Barat yaitu di wilayah Gunung Sari, jadi ini langkah antisipasi kita saja agar tidak terjadi baik malaria maupun demam berdarah makanya kita lakukan pemfoggingan, bekerjasama antara Kores, kemudian dari Pidokkes, Polda dan juga dari Posek Salah seorang warga yang anaknya mengidap penyakit malaria, Rukaiyah mengaku anaknya sudah dua minggu mengidap penyakit malaria, yang awalnya ia mengira hanya penyakit tipes namun setelah dibawa ke Puskesmas, anaknya positif terjangkit malaria Selain di pos ke pengungsian, fogging juga dilakukan di sejumlah rumah dan tenda yang berada di atas perbukitan Kepolisian menghimbau agar warga pengungsi bisa menerapkan hidup sehat agar jentik DBD dan malaria tidak berkembang sehingga warga terbebas dari malaria dan DBD Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Deputan Diamond TV melaporkan